Masih bersama Astri Ovi dan juga Coach Getty di Indika Beastalk, teman Indika. Kita masih lanjut lagi ya, ngobrolin soal TTM nih. Yes. TTM-nya tapi ini berbeda ya, ini T-nya itu adalah time. Yang kedua T-nya itu adalah? Team, time and money. Oh iya, team, time and money. Oh iya, kebalik. Oke Coach. Kalau pertanyaan interview kita itu bertanya tentang performance, bertanya tentang value, tentang bagaimana semangat dia dalam menjalankan, kita sudah tahu. Biasanya sih satu bulan kita sudah bisa lihat orang ini oke apa enggak. Performance-nya selama satu bulan itu. Iya, biasanya kan kalau kita terima karyawan baru kan tiga bulan percobaan. Tapi kalau satu bulan kita lihat, waduh ini kayaknya nggak cocok sama tim saya nih, Anda bisa langsung ambil tindakan. Ambil tindakan lah, jangan terlalu tunggu sampai tiga bulan, dia akan berubah. Kita tahu kok sebagai pimpinan. Karena sebenarnya kita mencari tim yang memang cocok sama kita dan bisa membantu pekerjaan kita, kan gitu. Iya, untuk apa punya tim kalau nggak ngebantu ya? Yes, makanya kalau Anda mencari tim kerja, Anda harus ikut mewawancara. Jangan diwawancara oleh tim Anda yang lain. Karena tim Anda yang lain mewawancara, orang yang masuk itu akan sesuai dengan yang mewawancara. Iya, nggak sesuai sama kitanya ya, sebagai si pemilik usahanya. Iya, setuju sih Coach. Seperti itu. Oke, ada lagi nih Morisa. Morisa mau tanya, selamat pagi Indika, halo Coach. Bisnis yang bagaimana yang dibilang sudah berhasil katanya? Iya, bisnis yang berhasil adalah dia sudah punya arah yang jelas. Dia punya kontrol yang benar-benar detil terhadap semua bidang kerjanya. Yang ketiga, dia terstruktur dalam pola kerja, pola pembuatan planning, segala-galanya yang terstruktur. Yang keempat, dia sudah tersistem. Tersistem itu dia ada media, ada sebuah sistem yang membantu dia untuk bisa membuat standarisasi buat semua pekerja dan semua bagian kerjanya. Oke. Ya, setelah tersistem terukur. Semua bagian ada ukurannya, ada target, ada KPI-nya, key performance indicator-nya. Itu sudah jelas, baru bisa konsisten dijalankan. Oke, nah kalau poin-poin yang tadi sudah ada di dalam suatu usaha masih membutuhkan coach bisnis juga gak sih? Nah, coach adalah komporator tadi. Saya komporin lagi, segini doang. Mau lebih gak? Ya, tapi bagaimana caranya coach? Oke, bikin visi yang lebih besar, bikin goal yang lebih besar. Sehingga Anda akan loncat lagi. Bisnis itu kan tujuannya bermanfaat buat orang lain. Bukan Anda yang cuma dapat manfaat. Gak bisa. Kalau bisnis cuma Anda yang dapat manfaat, bisnis Anda gak akan menjadi besar. Tapi kalau Anda melakukan bisnis, manfaat itu bisa Anda ciptakan untuk semua orang di luar Anda, bisnis Anda akan selalu dicari orang. Iya, iya, iya. Jadi jangan puas dengan apa yang sudah kita miliki. Kalau poin-poin yang tadi coach sudah bilang itu sudah ada sebenarnya di dalam bisnis kita, yang gak ada salahnya untuk ekspansi gitu ya. Benar. Pertanyaannya adalah apa yang sudah Anda berikan. Jangan apa yang sudah Anda miliki. Kalau Anda yang sudah miliki itu kan milik Anda. Tapi kalau apa yang sudah Anda berikan di dalam bisnis, dan Anda merasa masih selalu kurang yang Anda berikan, berarti Anda siap untuk maju terus. Nah, itu dia. Jangan terlalu terpaku toh kayak, udah banyak kok yang datang ke tempat saya. Atau misalnya udah banyak kok yang beli produk saya, tapi ternyata masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar. Entah itu produknya di ekspor misalnya. Benar. Jadi lebih luas lagi. Oke. Nah coach, ini kalau misalnya di dalam materi yang coach kasih ini ke aku ya, kita ada tulisan team strategy to empowering. Itu maksudnya apa tuh coach? Nah gini, pada saat Anda memiliki team, didik mereka, dampingi mereka, untuk mereka memiliki strong leadership. Oke. Apa itu? Ya, seorang leaders di bawah Anda harus strong. Harus paham bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya untuk mengorganisasi orang, bagaimana cara dia melakukan pekerjaannya dengan benar, terstruktur, tersistem, dan juga bagaimana cara dia mengkontrol. Strong leadership. Oke. Yang kedua, apakah goal perusahaan itu sudah tersosialisasi kepada semua orang? Tahu target besar kita ini, turun di departemen kita targetnya ini, targetnya ini, ke masing-masing unit kerja juga punya target dan ukuran. Oke. Sehingga itu menjadi sebuah hal yang disepakati bersama, dan dicapai secara bersama. Oke. Yang ketiga adalah rules of the game. Maksudnya apa tuh coach? Aturan main. Hmm. Sepakati aturan main. Sepakati kode etik-kode etik dalam sebuah bisnis, sehingga kita bisa menjadi tim yang solid. Oke. Bisa membuat tim kita itu bekerja dengan sinergi, kongruen, untuk benar-benar bersama-sama mencapai target perusahaan. Oke. Rules of the game-nya harus benar-benar disepakati. Dan jelas. Yes. Yang berikutnya support risk taking. Ada nggak resiko-resiko yang harus kita support sehingga itu tidak terjadi? Ada nggak resiko-resiko yang kita harus antisipasi walaupun belum terjadi? Nah itu semua harus ada di dalam diri Anda sebagai seorang pebisnis. Yang terakhir, 100% terlibat. Oke. 100% involvement. 100% involved, terlibat, Anda sudah menjadi tim yang bisa di-empower. Dan dia akan terus bisa maju bersama Anda. Itu dia tujuannya ya, kita punya tim tuh untuk mendapatkan yang seperti itu ya, Coach. Nah ada yang tanya, gimana caranya, Coach? Ya kalau saya di coaching program saya, ya saya urai satu-satu. Untuk ownernya itu bisa benar-benar meng-handle itu semua. Bukan saya yang meng-handle, bukan Coach. Karena kalau yang meng-handle itu saya, berarti saya jadi seorang pekerja dong di perusahaan pebisnis gitu kan. Kalau ini kan mendampingi ya. Iya, saya mendampingi supaya ownernya akhirnya menimbulkan potensi terbaiknya. Dia sadar, oh ternyata itu penting ya Coach. Karena selama ini saya mungkin otodidak, saya mungkin tidak sekolah bisnis, saya mungkin tidak pengalaman di keluarga pebisnis. Nah inilah satu hal yang dilatih oleh seorang Coach. Nah itu dia ya, karena sistemnya latihan terus kita ya. Benar, benar. Oke, nah mungkin sekaligus bahas soal time management juga nih Coach. Bagaimana akhirnya mendapatkan time management yang baik, sehingga kita bisa jadi produktif. Nah begitu tim kita nggak bisa kita kelola, akhirnya waktu kita berantakan kan sebagai pebisnis. Waktu kita tersita. Akhirnya yang tadinya bilang sama istri, Bu saya ini kerja ini capek Bu, saya mau bikin bisnis aja biar punya banyak waktu untuk keluarga. Ternyata enggak. Ternyata tambah, nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Karena apa Bu, bisnis ini ternyata harus ini, harus itu. Teman-teman gini, pada saat Anda memutuskan jadi pebisnis, Anda harus punya waktu kapan Anda benar-benar membangun fondasi bisnis yang kuat, kapan Anda menikmati bisnis Anda gitu ya. Nah waktu Anda mengatur planning ini, itu biasanya 10% dari waktu Anda dalam satu minggu. Dalam satu minggu, oke. Ya 10%. Kalau Anda bekerja 40 jam, 10% itu... Empat jam. Empat jam, itu harus Anda sediakan dalam satu minggu itu untuk buat planning. Buat planning, planning mingguan, planning bulanan mungkin, planning per tribulan, itu Anda harus sediakan waktu itu. Harus lalu ada juga sesuatu yang baru, yang harus dipersiapkan gitu ya coach. Coach, yang namanya meeting, apakah itu sebuah strategi untuk planning? Yes, meeting. Memeluangkan waktu untuk meeting planning gitu ya. Nah yang kedua, pengaturan waktu apa? Revenue time. Revenue ini adalah bagaimana Anda mempunyai waktu untuk dapetin revenue. Apa aja, misalnya meeting sama prospek gitu ya, terus Anda melakukan service yang Anda lakukan sehingga dapet uang gitu ya, itu namanya revenue. Dan itu harus 40-50%. Wah, lebih banyak lagi ya. Iya dong, kalau kita banyak kepada pekerjaan planning, berantakan juga siapa yang mencari revenue. Itu 40-50%. Yang ketiga adalah administrasi. Administrasi itu adalah administrasi waktu untuk admin gitu ya, itu adalah sekitar 20-30%. Kenapa? Buat tagihan, pengontrol yang namanya, report keuangan, apa segala macam. Itu kerjaan administrasi. Membalas email, chat WA, itu pekerjaan administrasi. Jangan juga tersita di waktu di situ. Nah, iya. Percayakan sama orang juga gak ada salahnya gitu ya coach. Itulah time mastery yang harus Anda punya. Terus bagaimana delegasi mastery? Delegasi mastery itu bagaimana Anda membagi tugas kerja kepada tim Anda? Kan udah ada divisi-divisinya nih, jelas ya. Jadi bagi aja tugas. Membagi delegasi, itu terdiri dari 4D. Apa tuh? Do, memang yang bisa Anda kerjakan. Delay, untuk pekerjaan yang bisa Anda lakukan, tapi gak ada waktunya, Anda delay dulu. Yang ketiga, delegation. Delegation itu adalah Anda bisa membagi pekerjaan Anda kepada tim Anda, teman Anda sudah bisa benar-benar mengerjakannya. Yang keempat, dumb. Udah gak bisa dikerjain. Kasih sama orang lain, supaya orang lain yang ngerjain. Udah, Anda gak perlu lakukan itu. Empat day. Do, delay, delegation, and dumb. Oke, itu tuh yang harus dipikirkan juga ya. Biar waktu kita gak tersita hanya untuk memikirkan, ataupun mengerjakan sesuatu yang sebenarnya bisa dipercayakan sama tim kita. Karena kan di awal juga sudah dibilang ya, bagaimana menjadikan tim jadi solid, terus juga tim jadi bisa dipercaya, dan lain-lain. Bagaimana cara mencari tim yang juga bisa sesuai dengan visi dan misi dari usaha kita. Silahkan nih, kalau mau WA bertanya ya, nanti di break silahkan di 0855-900-9160 ya. Betul banget. Nih lanjut lagi ya. Udah ada yang tanya juga nih dari 0855-900-9160, ada Soraya. Mau tanya gimana sih untuk yang sudah punya usaha, tapi masih kerja nih, dan belum punya tim juga untuk bantu usahanya. Karena usahaku itu masih bisa terbilang UMKM dan di handle sendiri. Iya, selama niat kita usaha itu adalah sampingan, seumur hidup akan jadi sampingan terus. Kita harus buat planning, kapan kita akan pindah. Sehingga pada saat kita merasa yakin akan dua kaki berada di bisnis, disitulah powerfulnya. Saya pernah tanya agen asuransi. Agen asuransi sih nanya sama saya, Coach, saya ini agen asuransi, tapi tetap gak berani keluar dari pekerjaan saya. Saya tanya, berapa waktu yang diberikan untuk bekerja? 80% waktu saya sih bekerja, Coach, di kantor. Oke, berapa penghasilannya? Ya kira-kira 20% dari total income saya. Jadi menyediakan waktu 80%, dapetnya 20%. Terus 80% dari asuransi, Coach. Tapi menggunakan waktunya cuma 20%. Saya challenge dia, oke. Kalau Anda 20% aja dapet 80%, kalau 20%-nya kita jadiin 100%, full di asuransi. Kamu dapet berapa? Oh iya ya Coach, 80% x 5, 400%. Mau gak dapet income 400% dari yang sekarang? Ya maulah Coach katanya. Kenapa Anda secara logik tidak berpikir kalau Anda memang sudah punya potensinya, Anda sudah punya kemampuannya, ayo ikhtiar gitu, lakukan. Berani gak challenge-nya nih? Karena gini, yakinlah ada Allah yang memberikan rezeki pada kita. Sehingga dengan Anda tekun, Anda bangun jaringan, Anda memberikan manfaat ke banyak orang, ya insya Allah bisnis Anda akan terus tumbuh bertahap. Karena tidak ada yang mau begitu jadi pebisnis, bisnisnya bangkrut, gak ada yang mau. Pasti pengennya untung dong, cuan dong. Yes, benar. Tapi kenapa Anda balik lagi bekerja? Karena Anda gak bakar jembatannya. Kalau Anda sudah berpindah dari sisi kiri jembatan ke kanan jembatan, bakar jembatannya. Mau gak mau, Anda gak akan balik ke sisi yang sebelah jembatan gitu. Sama seperti Napoleon, waktu dia perang, dia sampai kepada sebuah pulau, dia suruh bakar semua kapalnya, dia fight dengan pasukannya, pasti menang dong, mau kabur kemana lagi. Kapalnya sudah dibakar. Nah, itulah mental yang harus Anda punya, kalau Anda menjadi seorang pebisnis. Nah, itu dia mentalnya dulu nih, berarti yang disiapkan ya soraya ya. Lanjut lagi ada Andi nih, Head of HRCKSB. Wih, keren. Best Agency Company. Keren, keren, keren. Ini mau tanya nih, apa aja sih tipsnya dalam proses transisi sukses, kepemimpinan, leaders dari owner kepada direktur penggantinya? Hmm, nah gini, pada saat kita membutuhkan pengganti dari leader sebelumnya gitu ya, yang perlu kita transfer ke pengganti ini adalah mungkin nilai-nilai value yang dimiliki oleh pimpinan sebelumnya sebenarnya ada yang berbeda nggak dengan orang ini? Jadi itu memang diharus di transfer juga. Jadi bukan cuma skill performance, pasti skill performance orang itu berbeda-beda. Tapi yang namanya value dalam sebuah company harus tetap sama. Oke. Nah, itulah yang menjadi HR itu harus benar-benar memberikan bahwa secara value, secara identitas sebagai seorang direktur baru atau seorang pengganti, leaders pengganti, itu minimum dapat value yang sama. Sehingga timnya tidak goyang. Timnya tidak goyang. Memang butuh waktu, tapi kita butuh frame yang kita jaga agar kestabilan dari sebuah perusahaan dalam berjalan itu tidak goyang gitu ya. Oke. Nah, baru skill performance itu kembali lagi. Kenapa kita ganti? Mungkin dia lebih baik, dia lebih bagus, dia lebih pengalaman, ilmunya. Nah, itu adalah dancing-nya. Tapi kalau value-nya yang goyang, skill atau pengetahuan seperti apapun bagusnya yang tidak akan pernah cocok. Nah, itu ya. Oke. Pertanyaannya ada tiga nih, Gosh. Sebenarnya ya. Keren. Pertanyaannya kedua, bagaimana menjaga company life cycle tetap stabil dan sustainable sehingga bisa tetap mempertahankan revenue jangka panjang? Ya, dalam sebuah bisnis yang perlu kita jaga adalah bagaimana people development untuk menuju ke-stabiliti, ke-stabilan. People development itu kita perlu pikirkan apa training rutin yang mereka bisa dapat untuk mereka dapat ilmu. Ada nggak coaching proses untuk mereka dapat yang namanya metodologi dan yang namanya value dan being di diri mereka. Coaching. Yang ketiga, mentoring. Bagaimana proses mentoring dari senior kepada junior? Orang yang experience kepada orang yang memang baru masuk. Jadi, yang namanya training, coaching, and mentoring itu harus selalu ada dalam sebuah bisnis. Karena ini berguna untuk people development. Nggak melulu training. Coach, saya kan nggak ada coach yang ada di dalam perusahaan saya. Oh, saya banyak dampingi korporasi untuk membuat internal coach. Nah, bisa juga nih berarti pakai jasanya coach Gerti juga nih. Karena gini, internal coach itu diperlukan di dalam perusahaan kita untuk orang independen. Karena kalau manajer jadi coach bawahannya, konflik. Karena bawahannya melakukan tugasnya dia. Padahal problemnya mungkin gara-gara dia juga. Itu yang akan jadi konflik. Manager as a coach. Tapi dalam sebuah korporasi, Anda perlu mempunyai internal coach yang independen. Manager dari departemen lain meng-coaching anak buah dari departemen yang lain. Itu akan independen. Kayak subsidi silang gitu ya. Benar. Itu yang saya lakukan ke beberapa perusahaan-perusahaan besar yang saat ini saya dampingi. Oke. Biasanya soalnya sama atasan langsung suka ada dendam-dendam tersendiri itu coach. Ada yang tanya, kenapa nggak coach Gerti aja yang coaching? Gini, kalau saya orang dari luar yang value-nya mungkin belum tentu cepat padu. Tapi kalau leaders yang ada, saya didik, saya training menjadi seorang internal coach, dia sudah punya value yang sama dengan lingkungan organisasinya. Karena ada di dalam situ. Yes, dan dia tahu permasalahannya. Gitu. Oke. Pertanyaan terakhir dari Andi. Silahkan. Apa strateginya menghadapi karyawan yang kurang termotivasi akibat convert zone? Nah, banyak tuh. Gini, convert zone itu akibat dia impotensi terhadap impian. Impiannya nggak terlalu tinggi. Orang males itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah orang yang nggak jelas tujuannya. Tujuan hidupnya, tujuan kerjanya, tujuan bisnisnya nggak jelas. Dia jadi males, jadi convert zone. Dia merasa semua hal yang sudah dia inginkan, sudah dia dapat. Biasanya orang-orang yang mendapatkan kondisi convert zone ini, saya tanya sama dia. Apa hal yang belum kesampaian kamu lakukan yang pernah menjadi impian kamu? Gitu. Jadi dia tersentuh lagi. Iya juga ya coach. Kalau saya berhenti untuk tumbuh, sama dengan pohon yang berhenti tumbuh, berarti dia siap-siap untuk mati. Iya. Anda nggak boleh dalam hal menjalankan bisnis, Anda cepat puas. Justru targetnya adalah bagaimana Anda bisa mensejahterakan lebih banyak orang lagi. Bagaimana Anda bisa membantu banyak orang lagi. Karena dengan Anda membantu banyak orang, berarti Anda telah menciptakan orang-orang hebat, orang-orang sukses di sekitar Anda. Membuat kita sukses itu hal biasa. Tapi membuat orang lain di luar kita sukses, itu namanya luar biasa. Nah itu, kayak yang tadi coach Getty bilang juga ya, kalau misalnya usaha kita udah berhasil, jangan stuck di situ aja. Benar. Siapa tahu usahanya masih bisa diekspansi lagi gitu ya. dibuat lebih luas lagi. Oke, coach kita bahas yang terakhir nih. Untuk M-nya, money. M-nya, money ya. M-nya, money. Tidak pertanyaan soalnya. Nah money, money strateginya harus gimana nih, biar kita bisa sukses? Money itu adalah akibat. Pada saat kita sukses mengelola tim, kita bisa mengatur waktu kita dengan bagus, money akan datang. Oke. Nah coach, bagaimana money akan datang? Simpel. Strateginya adalah bagaimana kita memiliki strategi untuk mendapatkan uang dan mendatangkan uang ke dalam bisnis kita. Nah, satu, hal yang perlu Anda tanya. Bagaimana Anda mendapatkan lead generation? Lead generation itu apa? Prospek setiap hari, prospek setiap minggu, prospek setiap bulan yang harus selalu ada dalam bisnis Anda. Nah tadi kan udah ada tuh pembagian waktunya sendiri. Untuk prospek. Benar, benar. Ya itu masuk kepada revenue activity tadi. Revenue activity, bagaimana Anda selalu membuat strategi mendatangkan orang-orang yang memang jadi prospek ke perusahaan Anda. Pada saat prospek ini berhenti hari ini, ini gak ada prospek, Pak. Minggu ini gak ada prospek, Pak. Ya lama-lama habis. Iya. Gak ada pelanggan. Udah selesai. Yes. Karena prospek ini adalah bagaimana Anda membagi ada prospek yang lama, ada prospek yang baru. Database yang baru, database yang lama. Bagaimana tim Anda bisa menghubungi lagi database-database yang lama untuk dia beli kembali di perusahaan Anda. Nah. Itu strategi pertama untuk datangin prospek. Karena orang itu belum menghubungi kita. Tapi ada satu strategi lagi untuk membuat orang jadi customer, bagaimana Anda mengkonversi prospek jadi customer. Hmm. Artinya apa? Gak cuma di prospek doang. Gak cuma di prospek doang. Tapi apa yang membuat dia akhirnya setuju, percaya, dan akhirnya menjadi customer. Nah itu ada strateginya juga yang harus Anda punya. Misalnya Anda memberikan garansi, Anda memberikan limited offering, Anda memberikan limited waktu. Orang akan segera beli karena dia merasa, aduh, waktunya saat ini. Atau bonus misalnya. Ada bonus. Sebuah strategi membuat orang menarik. Jangan cuma prospek, iklan, desain, apa, segala macam yang bagus, tapi gak datengin customer. Gak datengin prospek. Percuma uangnya keluar. Begitu mereka jadi customer, apa yang perlu Anda siapkan strateginya? Satu, bagaimana dia beli. Average rata-rata pembelian dia berapa. Bisa gak Anda punya strategi meningkatkan pendapatan dia. Mending, ah sorry, meningkatkan penjualan. Sehingga dia beli lebih, beli lebih dengan upselling lah, crossselling lah. Itu banyak strateginya. Sehingga pada saat setiap transaksi Anda itu, nilai transaksi rupiahnya naik, di akhir bulan pasti totalnya naik. Betul. Iya kan, customer naik, rata-rata pembelian naik, kalau dikalikan pasti naik. Dan yang berikutnya untuk mendapatkan uang, bagaimana Anda bisa membuat pelanggan itu balik lagi dalam setiap bulan. Nah, itu dia. Nah, itu money, strategi. Artinya apa? Kita dapat uang dari customer. Customer itu berapa kali bolak-balik ke bisnis kita, berapa kali dia bertransaksi, dan sekali transaksi berapa nilainya. Itu yang harus Anda selalu tingkatkan. Strategi Anda itu di situ. Jangan tebak-tebak. Tebak-tebak itu gini, kita strategi ini aja ya. Kita strategi ini aja. Kayaknya pendapatannya masuk segini deh gitu, tebak-tebak. Anda harus ukur nilai-nilai transaksi, satu kali transaksi di bisnis, ini saat ini satu juta. Gimana naik satu setengah juta? Berarti kita harus nawarin ini, nawarin ini. Oh, berarti kita punya strategi paket ini, paket ini, paket ini. Diskon adalah sebuah strategi yang umum, kita merasa itu akan naik pembelian. Ternyata dengan dikasih diskon, nggak ada yang beli juga. Berarti nggak menarik strategi itu. Orang itu ingin beli karena yang dia bayar dalam bentuk produk yang dia dapat adalah value. Jadi bukan produk yang Anda kuatkan, tapi value yang mengikuti produk itu apa yang harus Anda jelaskan. Kadang-kadang orang berpersepsi belum ketemu kita, dia bilang, oh itu seperti ini. Kenapa? Kita kurang mengedukasi. Mengedukasi bagaimana pelanggan kita, prospek kita tetap tahu tentang kualitas dan value produk. Marketing itu adalah edukasi, konsistensi, dan komunikasi. Nah, itu dia intinya ya. Jadi coach, banyak sebenarnya yang harus dipikirkan ya. Daripada mikir cuma sendiri aja, mendingan ajak coach Getty nih buat ngobrol ya. Biar kita ngobrolnya ada teman nih. Silahkan, bagi yang memang tertarik untuk ambil bisnis dayak free dari saya, ya hubungi ke Indika hari ini. Karena penawaran ini saya berikan kepada pemilik bisnis yang ingin bisnisnya maju. Betul. Dan ini free kok. Yes, betul. Nilainya nggak... 5 juta lho, nggak main-main. Jadi untuk yang mau mendapatkan free konsultasi bisnis, dan juga sekaligus e-book untuk bisa upgrade diri kita sebagai pebisnis, itu juga bisa ya di 0855-991-60. Dari tadi yang tanya udah langsung akan otomatis dapet ya coach ya. Oh dapet, dapet. Benar banget. Dan yang lainnya masih ditunggu ya. Silahkan. Di 0855-991-60. Jangan sampai lupa tuh ya, dapet free satu jam konsultasi bersama coach Getty, dan juga dapet e-book untuk menaikkan nih kualitas kita sebagai pebisnis. Kebisnis juga. Dan ingat nih, mungkin dari tadi ngomongin, kita ngobrolnya banyak denger kata perusahaan, nggak mesti perusahaan yang harus sudah besar ya. Oh iya. Ini mulai dari UMKM juga bisa ya coach ya. Bisa. Saya selama pengalaman saya 14 tahun menjadi seorang bisnis coach, saya telah bantu hampir ratusan pebisnis yang sekarang sudah naik kelas, dan juga ribuan orang yang datang di kelas-kelas saya sekarang bisa memiliki identitas, value yang luar biasa untuk bekerja, untuk berbisnis, bahkan untuk dia mengeksplorasi dirinya. Nah itu dia ya. Jadi jangan mau ketinggalan, jangan stuck dengan usaha kita yang itu-itu aja atau segitu aja. Kita kembangkan diri kita bersama dengan coach Getty juga pastinya. Dan juga Indika Bistok yang masih selalu ada di hari Rabu jam 9 sampai dengan jam 10 pagi ya teman Indika. Terima kasih banyak coach Getty, mungkin ada lagi yang mau dikasih tahu nih infonya buat teman Indika yang lain? Ya, jadi antisipasilah tiga hal utama, team, time, and money pada saat Anda membangun bisnis Anda menuju sukses. Karena hal itulah yang akan sering Anda hadapi untuk bisnis tumbuh. Begitu Anda bisa mengantisipasi bagaimana tim Anda bekerja menjadi lebih powerful, empowering Anda lakukan untuk tim, maka time Anda akan lebih efisien. Time Anda akan lebih waktu. Anda bukan lagi menjadi chief everything officer, tapi Anda benar-benar bisa menjalankan bisnis karena Anda berada di strategic. Sehingga money coming, uang datang. Nah itu dia, siapa yang gak mau bermandikan uang dan cuang ya. Yes, Anda jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Nah itu dia. Sukses buat Anda semua, salam sehat sejahtera dari saya, Coach Marggetty Herwin. Terima kasih banyak Coach Gety, sampai berjumpa lagi di minggu depan. Hit me! Hit me!